Ya kawan, berbicara tentang peninggalan-peninggalan masa lampau ini ada satu informasi menarik untuk anda Ya, Bapak Diponegoro ini merupakan salah satu naskah kuno yang berisi riwayat hidup Diponegoro dan boleh dibilang Bapak Diponegoro ini termasuk biografi pertama dalam kesusastraan Jawa modern Nah keren ya, biografi pertama loh di era kesusastraan Jawa modern ya Nah sejarah Bapak Diponegoro sendiri disebut-sebut ditulis sendiri oleh pangeran Diponegoro saat ia berada di dalam pengasingan disebabkan penjara di Manado di Sulawesi Utara sekitar tahun 1831 sampai 1832 Nah catatan tersebut ditulis dalam bahasa Jawa dan menggunakan huruf Arab ya jadi Arab Pagon dan naskah ini kemudian disalin ke dalam aksara Jawa dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda Nah Bapak Diponegoro sendiri kawan berjumlah 1.151 halaman folio tulisan tangan bisa dibayangin pangeran Diponegoro menulis dengan huruf pegon ya tulisan tangan beliau sendiri berjumlah 1.151 halaman dikerjakan dalam waktu satu tahun ya Wow Nah buku tersebut dibagi menjadi beberapa bagian kisah dimulai dari runtuhnya Sisa Majapahit pada tahun 1527 hingga Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 kemudian dilanjutkan dengan pemaparan keadaan Kesultanan Ngayokyokarto dan Riwayat Hidup Diponegoro dari kelahiran pada tahun 1785 hingga diasingkan di Manado pada tahun 1830 Ya kawan naskah aslinya ditulis dalam abjab atau huruf pegon dengan bentuk mocopat ya ditulis dengan bentuk mocopat ada beberapa pupuh ada saya sih ngeliatnya ada sinom terus kemudian gambuh ya nah pokoknya saya punya sih yang sudah terjemahan bahasa Indonesia atau mocopat atau puisi tradisional Jawa nah umumnya mocopat ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan kehidupan orang Jawa kata-kata dalam kisah ini disusun seperti puisi yang biasanya dibacakan dengan menggunakan nada atau ditembangkan nah dalam mocopat ini Pangeran Diponegoro menampilkan dirinya sebagai orang ketiga nah seperti apa sih secara garis besar isinya nah ini dia yang pertama dalam Bapak Diponegoro ini cerita diawali pada masa kerajaan Majapahit sampai kerajaan Mataram dalam masa pemerintahan Paneban Senopati lalu dilanjutkan kemudian pada perpecahan kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta lantas kisah kehidupan pada masa perang dan masa perang ya yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan berikutnya cerita diakhiri dengan catatan pertemuan Pangeran Diponegoro dengan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kuk di Magelang tapi tahukah anda bahwa ternyata Bapak Diponegoro ini sudah menjadi warisan atau warisan ingatan dunia atau memory of world the world nah dan ini dikukukan oleh UNESCO nah ingin tahu kabar lebih lanjutnya jangan kemana-mana tetap disini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interactive Solutif di Halo Kota Batik ada Rosa featuring Boy William kau kau ya kau Rosa featuring Boy William ya baru saja meluncur ke ruang dengar anda dan masih kita lanjutkan berjalanan kita di Halo Kota Batik nah anda punya informasi menarik lainnya boleh dong dibagi disini di 0285 424 427 ataupun melalui Whatsapp di 0855 42912 ya kawan dilansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010 lalu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas ini mengajukan Bapak Diponegoro yang bernomor KBG 282 sebagai warisan ingatan dunia atau memory of the world melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO nah Bapak Diponegoro diajukan bersama oleh Perpustakaan dan KITLV atau Perpustakaan Belanda tahun 2012 yang lalu dan hal ini dikarenakan naskah ini mempunyai salinan aslinya yang tersimpan di Indonesia tetapi naskah aslinya sudah hilang sementara yang ditulis dalam Aksara Jawa tersimpan di Belanda hmm naskah aslinya yang aduh ya dan Bapak Diponegoro ini bersama Kakawin Nagara Kereta Agama diterima sebagai warisan ingatan dunia dalam pertemuan ke-11 Komite Penasihat Internasional untuk program warisan ingatan dunia yang diadakan di Gwangju Korea Selatan pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2013 yang lalu berarti 10 tahun silam ya bersama Nagara Kereta Agama oke dan nah ini dia seorang sejarawan Indonesia berkebangsaan Britania Raya Peter Carey ini meragukan bahwa Diponegoro sendiri adalah penulis Bapak Diponegoro kenapa pada laporan dari ajuran Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ditugaskan menampingi Diponegoro yang mendengar dari Diponegoro sendiri bahwa kemampuan menulisnya dalam bahasa Jawa sangat kurang dan ia menduga bahwa Diponegoro menceritakannya untuk dituliskan pada iparnya yang bernama Tumenggung Dipowiono yang juga turut diasingkan di Manadu nah Peter Carey juga menulis buku berjudul Sisi Lain Diponegoro yang menceritakan tentang Perang Jawa dan Bapak Diponegoro demikian dan itulah tadi kawan sejarah Bapak Diponegoro yang merupakan warisan ingatan dunia dan tentu ini menjadi kebanggaan ya bahwa ternyata Bapak Diponegoro sudah dinobatkan sebagai warisan atau warisan ingatan dunia atau memory of the world ya dan pastinya ini menjadi kabar baik untuk Anda jadi sore kali ini saya ingin berbagi kabar-kabar baik aja deh terima kasih